Intro Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Polda Kepulauan Riau berbagi tali asi dengan berbuka puasa bersama masyarakat selama bulan Ramadan. Dimana setiap harinya Polda Kepulauan Riau membagikan 500 takjil untuk berbuka puasa kepada masyarakat di beberapa lokasi di kota Batam. Selain itu ada juga pemberian santunan kepada anak yatim dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan pada minggu sore di kawasan Persimpangan Baloi, senter kota Batam, dimana masyarakat tampak mengapresiasi kegiatan yang menjadi bukti bahwa polisi adalah sahabat yang baik bagi masyarakat. KB Tumas Polda Kepulauan Riau Kombespol SR Langga mengatakan, kegiatan bagi-bagi takjil ini dilakukan setiap hari sampai Ramadan berakhir dengan tujuan agar jajaran Polda Kepulauan Riau dapat semakin dekat dan berbagi bersama dengan masyarakat. Polda Kepri berbagi hasil buka puasa bersama dengan masyarakat yang hari ini dilaksanakan oleh seorang pekerja Tumas Polda Kepri, Tumas Wiru Birooperasi Polda Kepri. Hari ini membagikan 500 paket takjil untuk masyarakat berbuka puasa. Selama Ramadan program Polda Kepri, jadi setiap hari membagikan takjil kepada masyarakat itu berbuka puasa. Kemudian yang seminggu sekali itu berbuka puasa bersama masyarakat yang kemarin sudah kita laksanakan dua kali di Tanjim Umar dan Tanjim Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!